Bagaimana kita membedakan orang hanya sekedar mendakwakan manis salah dan orang yang betul-betul dia mengamalkan baiknya Semua itu tentu kembali kepada ilmu Semakin banyak kita belajar, kita membaca, kita bertanya Maka kita semakin bisa membedakan Semakin bisa untuk mampu membedakan Ini yang pertama yang kedua Ada satu hal juga yang harus kita itu menjadi pertimbangan Kalau kita mengendaki seseorang Dia betul-betul bermanat, salah berakidat, salah dan seterusnya Ya 100% Ya kelihatannya sulit di bumabung ini Apalagi di zaman seperti kita ini Maka kadang-kadang manusia itu ya dia secara umum Dia mengikuti, dia meyakini tentang akidah, manhad dan seterusnya dari para salah bersoleh Tapi ada hal-hal mungkin dia tidak sanggup melaksanakannya Kurang mampu melaksanakan Karena suatu hal yang kita tidak tahu Maka kita pun jangan gampang dan mudah memfonis Maka dia bukan seorang yang mengikuti Sudah Sudahlah Mari kita menilai diri kita, melihat diri kita, interaksi diri kita Ya kita mengambil ilmu dari orang yang kita yakini Yang ini membawa kita kepada kebaikan Yang tidak mengharapkan dari kita harta Ya Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun Kata Allah Ta'ala Ittabi'u Kalau dia salah, dia keliru, nasihati dia Banggil Berbicara empat mata Kalau memang kita diikhlas Menginginkan kebaikan untuk saudara kita Kalau kita sudah ingatkan, sudah nasihati Selebihnya, diserahkan kepada Allah Ta'ala Bahan dari Tikhwani bila rahimahullah Untuk mengetahui hal yang ditanyakan tadi Memerbukan waktu yang panjang Ilmu yang banyak Ya Juga kita mengetahui perilaku seseorang Perihalnya dia Ya Dan kita jangan mudah Memfonis Seorang yang berperasa gak baik pada saudaranya Mungkin saudaranya begini dan begitu Dia tidak mampu melaksanakannya Karena memang demikian manusia itu Macam-macam Apa kita ingin setiap orang Yang disama dengan diri kita Ya Tidak Ketika seorang ingin mengikuti sunnah Dia ingin mengenal Dia ingin belajar Dia ingin menuntut ilmu Ini suatu kebaikan yang besar baginya Maka tariklah Sambutlah saudaramu Ajaklah dia Ada hal-hal yang dia belum mampu melakukannya Maka doakan dia Semoga Allah berikan hidayah Berikan pertunjuk Berikan istiqomah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!